Intro 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 Nah jadi kesimpulannya guys Saus Buldak X ini jauh lebih berdasarkan Saus Samyang yang original Intro Intro Guys Bulan puasa ini enaknya kita bikin bangkrut Restoran All You Can Eat kali ya Nah ini guys gue lagi ada di depan Restoran All You Can Eat Bulgogia Jadi Bulgogia ini Kepunyaan mahasiswa yang pernah kuliah di Korea Dan pasti rasanya itu authentic banget guys Dan gue diundang sama yang punya Buat nyobain disini buat bikin bangkrut Restoran ini Oke langsung aja kita ke dalam guys Mereka udah siapin daging-dagingnya yuk Intro Nah guys Bulgogia ini beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 5 Pondok Bambu Duran Sawit Jakarta Timur Harganya juga bersahabat guys Mulai dari Rp99.000 net Dan punya tempat yang luas banget Bisa nampung 150-200 orang loh Cocok banget buat kalian yang mau bikin acara ulang tahun Book bar atau cuma sekedar hangout bareng temen Selain tempat yang luas Bulgogia juga punya jenis daging yang banyak guys Ada King Karubi Bulgogi Wagyu Belly Tenderloin Sirloin Rib Eye Premium Saikoro Daging berbumbu Barbecue Black Pepper Spicy Honey Dan Ayam Selain menu utama Menu penampingnya juga lengkap Dan autentik Korea banget loh Ada Kimbap Kimbap Salat Mentai Japchae Pajeon Ayam Yangyum Dan Ayam Ganjang Disini juga pilihan menunya terdiri dari 3 paket guys Ada Bahagia Ada Gaya Dan Raya Nah ini dia guys Daging-dagingan dari Bulgogia Bulgogia Ya iyalah Nih sekarang kita nyalakan kompornya guys Nah ini ada pilihan daging yang udah disediain sama Bulgogia ya Ini belum gue ambil sendiri Nanti gue ambil sendiri Sekarang yang dulu disediain sama Bulgogia dulu nih Ya sekarang kita nyalakan kompornya Kita pastikan kompornya panas guys Ini gue nyobain yang original dulu ya Ini tanpa bumbu apa-apa Belum panas Gue udah keburu lapar Belum panas Oh iya hampir lupa Kalau ke korean barbecue kita harus nambahin bawang-bawangannya guys Nah biar makannya lebih ajib Ini kenapa kelihatannya miring ini ada fungsinya guys Nah ini dia dibikin miring biar minyak ini jatuh ke saluran sininya guys Dan ditampung di mangkuk kecil ini Ini tuh pancinya diimpor langsung dari Korea Jadi ini bener-bener niat ya Dan by the way yang punya Bulgogia ini anak muda Anak milenial Seusia gue Dan dia punya 14 macam jenis daging Nah kusus gak tuh Nah kalau gue lebih suka ya seperti ini guys Yang tidak terlalu matang kering banget Jadi masih juicy Ini nanti lagi siap disantap Gue suka seperti ini guys Oke langsung aja kita makan guys sebelum makan kita baca adu-adu Baca adu-adu mulai Amin Nah pertama gue pengen pake saus Bulgogi dulu nih guys Sesuai dengan nama tempat makannya Yahya Digit yang pertama buat kalian Digit Mansap Hmm Hmm Sampai ini saus Bulgogi Saus Bulgogi itu bikin enak guys Soalnya ini kan yang original ya yang plain ya Sekarang yang soy sauce nih Ini guys Ah Mansap Hmm 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 selamat menikmati sekarang kita nyalakan lagi kompornya nah sekarang kita beralih ke daging saus black pepper guys nah ini yang gue pengen guys tidak terlalu matang banget masih juicy sekarang kita kecilkan kompornya sekarang kita angkat daging itu kalau dimasak kita langsung menciut ya oke nah sekarang gue pengen makan dengan ala-ala Korea ini guys ini kita ambil ini guys sawi hijau kita cari apa yang cantik nah kita kasih kimchi disitu kita taruh dagingnya setelah itu kita kasih bawang putih langsung kita makannya begini nah ini guys bismillah gitu kalian harusnya menikmati ini Korean barbecue guys enak banget kimchi lagi daging lagi bawang putih hmm 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 si daging itu lembut dia masih juicy dan dia punya rasa black pepper yang strong jadi kalau kalian udah mesen ini kalian gak perlu tambah lagi saus barbecue saus-saus yang lain oke ya mati oke guys ini yang saus barbecue oke sudah guys sekarang kita kecilkan apinya sekarang kita tunggu dingin tidak dingin bismillah hmm 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 ah nah selain dia punya ini guys daging yang shortbread begini ini juga menyediakan steak guys ini steak nih ini wagyu meltic ya nah kita pastikan panas habis itu kita hmm oke gue rasa sudah cukup bisa kita ambil wuh kita tunggu dingin dulu kita biarkan dia resting dulu guys nah sembar kita tunggu ini kita masak yang lain juga guys ini yang honey spicy ya spicy honey re sambil kita tunggu matang nah disini gue mau pakai saus yang lain guys ini namanya saus bultak guys level 1, 2, dan 3 cobain ya bener-bener saus khas korea berasa banget gochujangnya ini asapnya udah bener-bener pedas ya tapi gak apa-apa rasa lapor gue mengalahkan rasa sakit guys jadi kita hadang saja ya oke sekarang kita matikan apinya nah gue pengen menikmati lagi steaknya dulu ini guys ini wah ini sudah mulai berasa pedas ya ini guys ini kayaknya lebih pedas nih warna hitamnya agak jahat jahat gimana gitu Bismillah langsung lah cocok lah ini lebih pedas dan rasanya tuh bener-bener beda diantara dua ini tapi gue lebih suka yang ininya sih enggak deh gak jadi enough nah ini kayak lu kayak makan pake saus gochujang biasa aja gue pengen menikmati daging ini dengan capcei guys biar ada karbohidrat ya biar dia berasa kenyang ya hmm enggak penas enggak penas enggak 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 ini tuh 잡chnya autentik korean asli guys nah kalian kira bakalan berakhir disini guys enggak gue masih ada daging-dagingan disini guys perjuangan kita masih panjang ya nah Ini ada daging King Karubi guys Dan yang ini Ini King Karubi dan Wagyu Belly guys Dia pokoknya ada 14 macam daging disini Jadi kalian gak usah khawatir Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Kalian King Karubi Daging lembut dan cukup berlemak Terima kasih telah menonton Nah katanya guys Di Bulgogia ini punya saus yang pedas banget Lalu langsung kita buktikan apakah pedas yang mereka bilang Gue ambil dulu guys Nah oke guys Ini kata orangnya Sausnya ini lebih pedas daripada saus Samyang Namanya Bulgog X Oke guys ini gue penasaran banget nih Sekarang kita tuang ke mangkok guys Ini warnanya Ini dari segi kekentalan dan tekstur ini seperti Bener-bener seperti saus Korea ya Mirip banget sama Samyang Tapi warnanya lebih gelap Ini saus Samyang guys Nah kita tuangin Nah ini dia guys kita lihat perbedaannya Ini Bulgog X Ini yang saus Samyang original Warna saus Samyang ini lebih merah Ini lebih gelap Pertama kita coba dulu Cocol-cool ke saus Samyang ini Oke guys Bismillah Ya fine lah budetnya Nah sekarang kita coba ini guys Satu potong daging ini Ke saus Bulgog X ini Dan gue pengen menchallenge diri gue sendiri Yang katanya pedas banget ini Setelah gue makan daging yang telah dicocol ke buldak sini Gue bakalan tahan diri gue selama 3 menit Nggak minum guys Jadi ini namanya buldak X 3 minutes challenge Setelah makan Abis itu kita diem Selama 3 menit Nggak boleh ngapain Ini pake timer deh Oke sekarang ini guys Kita cimbulah aromanya Aromanya sudah tidak berasa saus lagi ya Sekarang kita cocol Oh deh 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 Masih geleng-geleng gitu Kenapa nih mas Saya jadi takut nih mas Setelah ini Kalau channel Tanbaikun Tidak apa-apa takut lagi Kalian tahu ya Penyebabnya Pada-gada Bulgogia Canda Ya guys Kalian dulu yang gigit nih Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah ter-cover ya Ter-cover penuh ya Oke timer sekarang 3 menit ya Gue nggak minum Sekarang kita lihat reaksinya Dari segi rasa Gue merasakan rasa lada Yang sangat kuat Dan haus khas Saus khas Korea Yang Gue cujang ya Gue cujang gitu Tapi ini pedes guys Oke timer berlanjut Kita rasakan Ini lidah kayak Aga mati rasa gitu ya Tapi sejauh ini fine Kalau makan satu potong Pake satu potong daging doang Kalau daging sebanyak tadi Dipake saus ini Bahaya juga Oke Mika refleks Oke Karena tadi gue nggak sengaja Minum guys Kita ulang lagi challenge-nya Ini masih ada satu potong daging guys Kita cocok Ini cocok penuh aja ya Nah Nah Oke Oke So kita coba Belum Belum Sudah sekarang Oke Gue diem nih Gue sampai bersih lah Di sini Oke Oke Amit Oke Amit Oke Amit 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 ya fine ya tapi keringat gua udah bercucuran tidak jelas seperti ini gua te vol Sambil diminum lagi lah Kalau diminum ini boleh lah ya Boleh lah ya Lagi deh Nah ini baru berasa guys pedesnya Kalau diminum langsung Ini kenapa gue kepikiran keminum tadi ya Ini pedes banget Ini gue minum saus Si apa namanya Bulldog X ini ya Nah ini baru berasa pedesnya Jadi kalau kalian pengen ngerasain bener-bener Ngerasain pedesnya Ini kalian minum guys Kayak gue tadi guys Oke Oke guys Sudah kelar 3 minutes challenge Bulldog X Berhasil gue lewati Setelah pertama tadi gue kilaf Reflect gue minum Padahal masih fine Nah yang kedua ini Gue minum juga Cuman gue minum saus bulldog X ini Biar gue bayang ngerasain Lebih pedesnya lagi Dan ternyata Bener Siapa kalian minum Itu jauh lebih pedes guys Ribu karbon Ngerasain Oke Buruan kalian makannya Buruan kalian harus dateng juga Ke bulgogia ini All you can eat mulai dari 99 ribu Bisa makan sepuluhnya Ada 14 jenis daging Dan juga Buat kalian yang pengen nyubain Nah jadi kesimpulan ini guys Saus bulldog X ini jauh lebih pedes Daripada saus samyang Yang original Jadi Buat kalian pecinta pedes Kalian harus nyobain ya Bulldog X ini Parah abad pedesnya Nah karena gue belum puas Gue pengen ngambil lagi guys Nah bulgogia ini Juga menyediakan paket home service Buat kalian yang pengen makan All you can eat Tapi mager keluar rumah Terus Buat kalian yang tertarik Untuk buka kedai baru bulgogia Kebetulan lagi Ada promo khusus nih Untuk lebih detail Bisa cek kolom deskripsi di bawah ya Gue mau lanjut makan dulu guys Terima kasih Terima kasih.